Oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan dilaporkan istrinya ke Polda, Sulawesi Selatan karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Inilah video amatir saat sang istri mendapati suaminya yang merupakan polisi Polda, Sulawesi Selatan sedang berada di dalam mobil bersama seorang perempuan. Kegaduhan pun terjadi di jalan raya sebelum akhirnya polisi datang mengamankan situasi. Pasca kejadian, sang istri langsung melaporkan suami berinisial Bribda MAI ke SPKT Polda, Sulawesi Selatan. Mempermudah penyelidikan Bribda MAI yang bertugas di Yanma ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus. Kasus KDRT ditangani Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Sulsel dan Bribda MAI juga menjalani pemeriksaan di Propam. Kabupaten Humas, Polda, Sulawesi Selatan bilang Oknum polisi bertugas di bagian Yanma, Polda, Sulawesi Selatan. Yang bertugas di Yanma atas nama Bribda MAI telah dilaporkan istrinya terkait dengan KDRT. Nah ini sudah ditangani oleh Krimom karena selesai kejadian itu istrinya langsung melaporkan ke SPKT. Jadi dikenakan Undang-Undang Tentang Pengampusan Kekanan Dalam Rumah Tangga Pasar Rumah Bupaten 1 ancaman hukumannya 5 tahun.